satu kondisi melalui ruang virtual zoom ini tapi itu tidak menutup kemungkinan kita beraktifitas seperti biasa saya berharap semua teman-teman bisa membuka kameranya ini karena bagian dari absensi kita yang insya Allah dalam aktivitas kalau kameranya mati saya tidak bisa melihat teman-teman sedang beraktifitas seperti apa jadi ya otomatis nanti teman-teman tidak saya absen itu lagi konsekuensinya apalagi total teman-teman semua ini ada 23 mahasiswa 23 untuk sore untuk Pai semester 2 sore ini oke ini kosmanya Rozikin ya ya enggak, siapa kosmanya siapa yang bisa jawab siapa kosmanya Rodia tidak kedengaran siapa kosmanya Rozikin pak oh Rozikin Rozikin mana Amanda lagi sama siapa bukan kamu bukan sama kamu teman-teman semua yang dirahmatilah Allah s.w.t insya Allah kita akan mulai aktivitas perkulihan kita saya mohon maaf ya sebelumnya pertama saya di pekan baru jadi aktivitas perkulihan kita mungkin ya lebih banyak nanti dia akan diagendakan via Zoom ya namun itu tidak akan merubah esensi dari perkulihan-perkulihan kita nantinya ya karena tetap sama saja justru teman-teman lebih banyak aktivitas teman-teman nanti terus sebentar ini saya mau ngelapor ke P2T dulu ya oke saya sudah lapor nanti kita absensi ya baik teman-teman semua insya Allah sebelum kita mulai ini kita mata kuliah kita ini studi hadis ya studi hadis nah sebelumnya ini saya mau tanya dulu ini kita kenalan dulu lah ya sebelum kita memulai perkulihan ini saya ingin tahu background teman-teman semuanya ya siapa tahu teman-teman ini ternyata sodaraan sama saya kan saya kan gak tahu nih oh iya pak saya kan dulu anak bapak pak anak apa ternyata anak waktu ngajar sekolah gitu atau apa baik kita mulai dulu silahkan dibuka kameranya semuanya teman-teman saya mulai dari Siti Aisyah dulu Siti Aisyah silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di ini ini di Bukinan Nas Masya Allah sudah menguasai lah ya apa? menguasai lah ya kenapa pak? sudah menguasai lah ya menguasai apa? sudah pernah belajar sedih hati Ya, gitu loh, Pak. Tapi nggak menguasai kali, Pak. Kenapa? Suaranya, teman-teman, kalau yang bergabung, suaranya itu dimatikan saja. Atau pakai handsuri ya. Nah, ya. Oke, sebentar. Bentar ya, sebentar ya. Oke, baik. Tinggal di mana, Siti? Tinggal di Bukit Nenas, Pak. Oh, Bukit Nenas. Asli orang rumah ya? Iya. Sekarang, kerja? Iya, Pak, kerja. Kerja di mana? Kerja di TK Al-Madina, bagian besar. Oh, kamu ngajar ya. Sudah berapa anak? Kenapa, Pak? Sudah berapa anak? Berapa? Ada apa, Pak? Anak. Anak sudah berapa? Anak? Masih, belum nikah, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik. Secepat banget. Rifki. Ya, Pak, saya, Pak. Kamu lagi di Musola, nih? Iya, Pak. Sekarang main di kampus. Tinggal sedikit, Pak. Sebagian udah pulang, Pak. Ya, ya. Kamu di mana SMP, SMA? Saya SMP di SMP 18 Dumai, Pak. Setelah tambah SMP, saya lanjut di pesantren, Pak. Pesantren mana? Awalnya ada di Baitul Quran, kemudian pindah ke Cahaya Al-Quran, Pak. Baitul Quran Pekanbaru? Di Dumai, Pak. Baitul Quran Lumai. Kenal sama Bu Yaroyan? Enggak kenal, Pak. Beda, Pak. Beda pimpinan beci-nya, Siti. Di Dumai. Cahaya Al-Quran, Pak. Oh, baik, baik, baik. Sudah berapa, Afal? Sikit, Pak. Sudah berapa. Kan teman-teman mau tahu. Siapa tahu, kan, Siti Aisyah mau bilangin ke emaknya, kalau ada kawannya yang Hafiz Al-Quran. Kamu tahu alamat, ya, kan? Nah, pandai-pandai lah nanti, ya. Oke, oke, oke. Kamu sudah pernah belajar studiha di sebelumnya? Iya, di pesantren belajar, Pak. Alhamdulillah. Sudah ada background lah, ya. Ya, ya, ya. Saya tak berada. Kamu kerja? Saya ngajak di pondok Cahaya Al-Quran, Pak. Masya Allah. Oh, kamu hampir nyari sempurna, sepertinya, nih. Untuk diperebutkan. Baik, baik, baik. Warakalwafiq. Berarti kamu sudah maafan, ya. Baik. Terima kasih. Dan nama kamu siapa, nama panjangnya? Panjang Arifqi Sabilul Arshi, Pak. Arifqi Sabilul Arshi. Oke, nanti saya kirimkan absensi. Tolong diisi absensinya, ya. Baik, terima kasih. Ketupat. Si ketupat-ketupat Anggi Oktaviani Riau 1908-3172. Ya, ketupat. Ya, cepat silahkan. Saya, Pak. Ya, ya, ya. Kamu ketupat. Ketupat. Gak tahu saya, Pak. Tiba-tiba namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggokta Fiami. Saya tamatan dari SMA N1 Dumai. SMA N1. SMA N1. Ketupat pernah Pak Jawa studi hadis sebelumnya? Di SMA nggak ada belajar hadis, Pak. Kamu kerja? Kamu kerja? Pak, jangan salah. Putus-putus suaranya, Pak. Kamu kerja? Nggak, Pak. Jadi beban keluarga, ya? Iya, Pak. Tinggal di mana? Tinggal di bagian besar. Baik. Mantap, mantap. Oke, Pak. Jadi, saya rasa suksesan. Baik. Baik, Amanda Safi Safriani Dumai. Amanda Safriani Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Safriani. Tamatan dari SMA Negeri 2. SMA Negeri 2? Iya, Pak. Background ada pesan tren? Nggak. SMP belum? Nggak. Nggak, Pak. Kerja? Nggak. Kerja di mana? Ngejar ngaji di rumah. Sama siapa? Sama suami? Diajarin suami atau gimana? Ngejar ngaji maksudnya diajarin atau ngajarin? Ngejarin anak atau diajarin suami? Kan ada dua, tuh. Ngajarin anak, ngaji di rumah. Diajarin suami di rumah. Kayak les ngaji gitu, Pak. Jadi orang yang datang ke rumah gitu. InsyaAllah. Sudah ada yang datang ke rumah? Rifki atau Ulia atau siapa sudah pernah datang ke rumah? Belum, Pak. Nah, coba-coba. Rifki ini kayaknya setahun-dua tahun lagi lah datang ke rumah. Baik. Kamu tinggal di mana? Di JM, Pak. JM di mana? Di Jalan Jaya Indah, Gangur Wahyu. Dekat belakang Sintani. Oh, baik-baik, baik-baik. Oke, baik-baik. Terima kasih. Lanjutnya, Rodiyah Al-Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rodiyah Al-Islami. Saya tamatan dari Pondok Modrenal Jauharduri, Pak. MasyaAllah. Sudah pernah belajar studi hadisnya lah ya? Iya, Pak. MasyaAllah. Kamu kerja? Iya, Pak. Ngajar, Pak. Ngajar di mana? Di SMP Asyarif. Dulu apa? Apa, Pak? Wah, enak banget sih Taisa makannya. Apa? Ngajar apa? Ngajar IPA, Pak. Ngajar IPA. Kamu tinggal di mana? Bumi Ayu, Pak. Bumi Ayu, MasyaAllah. Baik, Barakallahu Afiq. Baik. Muhammad Iqbal. Ini ada dua orang nih. Silahkan perkenalkan salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal, asal sekolah SMA Binsus, Pak. SMA Binsus? Iya, Pak. Oh, InsyaAllah. Jadi kamu favorit lah tuh ya, sekolah Binsus, sekolah-sekolah favorit tuh, Dumai? Tidak juga, Pak. Tidak juga. Seharusnya kamu meninggi juga lah. Iya lah, Pak. Saya kadang semaksudnya difavoritkan di sekolah. Ini ada juga, Pak. Kawan, Pak. Cuma ada lagi ini, Pak. Lagi bermasalah, Pak. Bermasalah apa? Pak. Kalian berdua di mana? Lagi di kantin? Di luar, Pak. Kamu SMA di mana? Tinggal di mana? Saya di Purnama, Pak. Oh, di Purnama. Ya, taip, taip. Kerja? Tidak, Pak. Kuliah ya, Pak. Kuliah aja. Iyalah, kuliah yang rajin ya. InsyaAllah, Pak. Baik, 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 baik. Baik, 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 baik. Baik, selanjutnya. Yang sebelah kamu lah. Siapa tuh? Assalamualaikum Pak Nama saya Muhammad Hoi Ruzikin Pak Oi kamu Ruzikin Iya Pak Kamu siapa dimana Saya di Pondok Modern Cahaya Alpuran Pak Sama-sama Rifki Iya Pak, sama Pak Kakak kelas saya Rifki Kakak kelas saya Rifki kamu udah tua ya Segeralah berkeluarga Kamu kerja apa Ruzikin Saya Ngajar pramuka Pak di MTS MTS apa Di MTS Yasni Lubu Gaung Pak Oh jauh Iya Pak Di Basila Pak Wah itu satu jam juga tuh Dari Basila ke Lubu Gaung Kak Kalau sendiri 30 menit Pak Kamu berdua Kalau kamu berdua ya kamu datangin dulu Bapaknya Iya Pak Iya Iya Oke Ruzikin Kamu ke semuanya Iya Pak Oke type Selanjutnya Feby Feby ada orang ya Nggak ada ya Nggak ada ya Nanti ini saya bikin Telef aja ya Ahmad Andri Ahmad Andri Saya masih jalan mau ke kampus ini Pak Nah iyalah nanti saya lanjutin Oke Oke Pak Feby tadi nggak ngadir ya Oke Harry Hussada Harry Hussada Bentar ya Bentar 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Apa nih Apa nih Jules Oke Feby Mampus aku Feby Nggak ada Aku malu Nanda Tama Nanda Tama Ada Nanda Tama Nggak ada Uliya Mahmud Nggak hadir Uliya Mahmud nggak hadir Oke Nggak hadir Julia hadir Nggak hadir Oke Saya bikin Alfa aja ya Nur Aini Hadir Nggak hadir juga ya Oke Nadia Putri hadir Masih Masih di perjalanan Pak Oke Taib Teman-teman semua Baik Nanti Yang ada Adir ini Nanti Itu Saya akan jelaskan Perkulian nanti ya Baik Teman-teman semua Yang diramati Allah Insya Allah Kita akan memulai Studi hadir Permisi Pak Hah Permisi Pak Saya Nama saya Najwa Melani Dari Podi MPI Nama Nama saya Nggak ada Siapa nama kamu Najwa Melani Najwa Melani HP saya Error Pak MPI berapa Berapa orang MPI Lima Pak Oke Apa-apa nanti Lapor saya Kamu di mana SMA Di SMK Nur Salam Pak Kerja Kerja Pak Kerja di mana Guru Di Guru Pustaka Di mana Santren Nur Salam Pak Oh Malum mater ya Kamu tinggal di mana Di Kompi Pak Kamu di Tentara Keluarga Tentara Iya Pak Insya Allah Apa kamu Atau Calon Calon Halode Kamu ya Ya Semoga saya dapat ya Pak Baik Amin ya Rob Baik teman-teman semua Cukup ya Saksinya ya Nanti kalau ada yang mau lapor Silahkan lapor saya secara pribadi Baik teman-teman semua Insya Allah Kita akan perkenalan dulu nih ya Tentang RPS Dari ilmu hadis Yang insya Allah Nanti teman-teman Harus Memahami ya Kalau tak paham Nanti silahkan sampaikan saja Baru saya akan Jelaskan nanti Bagaimana konsep pembelajaran kita Ya bisa dipahami ya Kelihatan Kelihatan Sudah kelihatan Kelihatan Pak Baik Nah ini kita Saat semester ini Kita akan masuk Kedalam Studi hadis ya Tadi ada beberapa teman-teman Yang Dari Pondok Pesantren Nah berarti mungkin Secara dasar Mungkin sudah paham lah Tapi secara Secara umum sih Saya tak terlalu Mengkhawatirkan teman-teman Karena hadis dan Al-Quran Itu kan sudah menjadi Sumber bacaan kita Seharusnya kan Nah jadi hadis Al-Quran Nah itu kan merupakan Pedoman hidup kita kan Nah makanya Teman-teman juga harus Menguasai Studi hadis ini Minimal ya Nah kita Pertemuan ini Kita akan bahas dulu Tentang kontrak belajar kita ya Teman-teman Agar teman-teman Bisa mengerti Jadi untuk kontrak belajar Absensi itu Nilai bagi saya Itu 50% ya 50% dari 100 Absensi Kalau teman-teman hadir Tapi tak buka kamera Itu sama saja Saya bikin alpha Kalau teman-teman Jarang hadir Nah Meskipun nilai teman-teman tinggi Tidak ada pengaruh buat saya Karena bagi saya Absensi itu adalah Hal yang paling utama Jadi 50% Nilai saya ambil Dari absensi Kemudian 30% Nilai saya ambil Dari Tugas Ya Nanti ada tugas-tugas Presentasi Atau tugas-tugas Apapun yang saya minta Teman-teman kerjakan Jadi nilainya 30% Nah 10% Itu dari nilai UTS Ya Dan 10% lagi Itu nilainya Dari UAS Jadi Kalau ada 10 soal Semuanya betul Teman-teman Itu Mohon maaf Kalaupun nilai teman-teman 100% Ya Betul semua Tapi Absensi Bolong Banyak bolong Saya hanya bisa memberikan Keringanan itu Empat kali pertemuan Tak hadir lah Eh tiga kali saja Tiga kali tak hadir Nah Dengan alasan apapun Izin kak Kucing yang melahirkan lah Lagi sidang gugatan perceraian lah Lagi Shooting lah Silahkan Tak masalah Tapi Sudah lewat dari tiga Itu tak saya terima lagi Nah pertama Yang kedua Teman-teman Menelesaikan tugas Nah Jadi kalau misalnya Nilai teman-teman tinggi Di UTS Di UAS Tapi tugas tak pernah kalian Kerjakan Absensi bolong-bolong Ya Otomatis Paling tinggi itu Saya bisa ngasih nilai B Ya B sajalah Karena B itu sudah cukup bagus Ya Saya tak berani Ngasih nilai C Tapi B Sudah cukup lah B minus tapi Nah pandai-pandai lah Tapi kalau Absensinya Bermasalah Tak pernah hadir Tiba-tiba nilainya Berarti kan tidak pernah hadir Berarti tugasnya Tak pernah dikerjakan kan Tapi dalam UTS Dia nilai tinggi Sampai 100 Dia dapat Berarti saya kasih nilai Ya C saja Ya C saja itu sudah cukup C Artinya cukup Paham ya Dapat dipahami ya Ini kontrak belajar kita dulu ya Nah Oke Oleh sebab itu Saya sangat mengapresiasi Teman-teman yang gak ngerti Sama sekali Tapi dia hadir selalu Dalam pertemuan Ya Dia tak ngerti pak Saya tak ngerti pak Aduh Ini maklum lah pak Suami saya Belum Gajian Anak Sudah terjemput Saya pusing pak Kuliah lagi apa Kerjaan lagi banyak Nah Tapi dia hadir terus Nah Saya mengapresiasi Hal tersebut Pokoknya dia nampak aja Wajahnya tuh Di kamera tuh Udah luar biasa bagi saya Itu ketampanan yang maksimal Seperti Hoirozikin Yang sangat tampan pada hari ini Itu sangat luar biasa Karena dia menampakkan wajahnya Nah Seperti itu ya teman-teman ya Jadi Saya berharap Teman-teman ini Mengapresiasi Saya apresiasi juga Ya Makanya dari itu Ya Perkuliah dengan saya ini Simple saja lah Kita kan merdeka belajar nih Kata pak menteri pendidikan nih Ya teman-teman lah Yang aktif Jadi untuk sementara ya Rodia Pertanakan buayanya Silahkan lah dulu Dikunci Dilepaskan lah buaya-buayanya dulu Atau Si Febi Pertanakan buayanya Lepaskan lah dulu Tukang ojeknya Silahkan ditinggalkan dulu Atau Tukang isi pulsanya Silahkan ditinggalkan dulu Kita fokus dalam Perkuliahan terlebih dahulu ya Atau Hoirozikin Asrama wanitanya Di grup Silahkan dibubarkan terlebih dahulu Itu nanti Kita akan fokus terlebih dahulu Dalam Studi hadisnya Ya Maka dari itu Teman-teman Kita mencoba Mengapresiasi teman-teman Dalam perkuliahan Ya Agar teman-teman fokus Dalam perkuliahan Baik Sebelum saya lanjutkan Ada pertanyaan gak nih Ada pertanyaan gak Gak ada ya Gak ada ya Oke baik Nah Total teman-teman ini kan 23 Ini cukup ramai ya Kalau malam itu berenam Tapi saya Enak kalau berenam tuh Enaknya gimana Yang hadir cuma 5 Satu gak pernah hadir Kadang-kadang satu Lagi sibuk Kena sibuk kerja Atau apa kan 23 Ini cukup ramai Ya Dalam satu kelas itu PAI lagi Jadi teman-teman ini kan Calon guru semua nih Ya Kalau calon guru ini ya Saya mengapresiasi lah Bagaimana kondisi Teman-teman Mengkondisikan Pertemuan ini Apalagi Pertemuan sebelumnya Sudah ada kelas kan Oke Jadi kita akan belajar Studi hadis ini Ini kalian Teman-teman mampu Menjelaskan Pebagian hadis Definisi hadis Pokok bahasan hadis Apa sih hadis Gitu kan Rodia nanti ditanya Nanti sama Muridnya Bunda Bunda Apa sih hadis Aduh Hadis apa ya Oh ya hadis itu Perkataan nabi Kalau sunnah apa bunda Aduh Setau bunda nih Sunnah itu Kalau kita sudah balik Kita disunnah Itu sunnah Jadi perbedaan hadis Perbedaan sunnah Perbedaan asar Perbedaan kabar Itu teman-teman harus paham Nanti ditanya Nanti sama muridnya Bunda Febi Bunda Febi Apa itu sunnah Bunda Febi Tak paham pula Apa itu sunnah Sudahlah Sunnah itu tempat kita Sunnah nanti Katanya Tak paham Apa perbedaan sunnah Sama hadis Tak paham pula Bunda Nur Aini Nanti kalau Murid-muridnya nanya Bunda Nur Aini Apa itu hadis Bunda Tiba-tiba Anaknya besok Kan nanyain Bunda itu Apa itu Hadis dan sunnah Tak paham Kenapa marah pula Siapa guru Studi hadis Ini Jadi marah Jadi harus pandai Membedakan terlebih dahulu Kemudian nanti Ada tingkatan-tingkatan Hadis Ada pembagian hadis Apa itu hadis mutawatir Apa itu hadis ahad Apa itu hadis sohi Pernah dengar tidak Hadis sohi Pernah kan Apa itu hadis sohi Apa itu hadis mutawatir Tiba-tiba nanti Rodia ditanya sama Anaknya Sama suaminya Istriku Istriku apa itu hadis sohi Kan istriku Yang tercinta Bang Janganlah tanya aku Aku sibuk PMII aja Kerja aku Di kampus Tak tahan Tak tahu hadis ahad Tak tahu hadis sohi Tak tahu hadis sohi Tak tahu hadis hasan Itu apa Hadis maradud Itu apa Jadi kita Pembagian hadis nanti Dan tingkatan-tingkatan Hadis kita harus menjelaskan Jadi agar teman-teman itu Paham Tentang tingkatan-tingkatan Hadis Kemudian Prawi Apa itu Siapa itu Imam Bukhori Siapa itu Turmuzi Siapa itu Ibnu Majah Siapa itu Hambali Siapa itu Ibnu Daud Ibnu Masud Abu Daud Ibnu Masud Nah semua itu adalah Prawi hadis Apa itu sanat Apa itu matan Itu adalah Studi hadis yang membahasnya Oke paham ya Jadi ini nanti Akan kita bagi nanti Teman-teman Sebaya teman-teman paham Apa itu hadis Kutsi Apa itu hadis Munkar Apa itu hadis Do'if Nah Nanti kita jelaskan nih Mudah-mudahan teman-teman Pahamlah secara tidak Secara tidak langsung Oke ada pertanyaan Gak ada ya Gak ada Oke Kita akan buka Apa dulu Sedikit pengantar ya Tentang Pembelajaran Studi hadis kita Terlebih dahulu Sudah Sudah bisa Kebaca Sudah nampak Apa yang saya share Sudah pak Sudah bisa pak Sudah pak Ini sebagai pengantar Terlebih dahulu Agar teman-teman Paham terlebih dahulu Apa itu ilmu hadis Ya Nah Kita akan bahas Apa itu pengertian Apa ruang lingkup Apa itu Sejarah pertumbuhan Apa itu Perkembangan hadis Dan Apa itu Mustalahul hadis Nah itu semuanya Teman-teman Harus paham Ya minimal Kajian dasar Terlebih dahulu Nah Nanti ini buku-buku Yang teman-teman Harus dapatkan ya Minimal satu lah Yang ini aja Saya prioritaskan nih Sejarah dan pengantar Ilmu hadisnya saja Ini banyak banget nih Buku-bukunya nih Cari sejarah Dan pengantar ilmu hadis Siap Oke Nanti dicari saja Dimana Banyak sih Kelas juga Banyak Oke Ini Nah Kita akan masuk Kepada Hadis Apa itu hadis Hadis disini Adalah Secara bahasa Lukotan Itu jadid Apa itu jadid Atau disebut dengan Baru Lawan kata dari jadid Itu Kodim Kodim itu Artinya lama Ya Jadi secara bahasa Secara lukotan Hadis artinya Jadid Atau Baru Dan lawan kata dari jadid Itu Lama Atau Kodim Jadi pengertaan hadis itu Ada apa lah Hadis adalah Jadid Nah Juga bisa Bermakna Korib Dekat Atau Ba'id Jauh Lawan katanya Atau Khabar Nah Hadis itu bisa berkata Khabar Itu info Khabar Atau berita Kemudian Hadis Itu secara Hadis Itu Mufrod ya Mufrod ini satu kata Kalau jamaknya itu Ahadis Nah Jadi hadis ini Mufrod Kata Kata satu Apa Perorangan Individu Jamaknya itu Ahadis Secara istilah Hadis adalah Ma'udifailan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Qawlan Au Fi'lan Au Sifatan Au Wasumiyah Bizalika Muqabalatan Lilquran Fa'innahu Kodim Artinya adalah Segala sesuatu Yang disandarkan Pada Nabi Baik berupa Ucapan Perbuatan Sifat Maupun Ketetapan Ada pun Penamaan tersebut Sebagai Perbandingan Dengan Al-Quran Sebab Al-Quran Kodim Ini Pengertian Hadis Jadi Hadis itu Apa? Hadis itu Segala yang disandarkan Pada Nabi Baik berupa Ucapan Perbuatan Sifat Maupun Ketetapan Nah Itu disebut Dengan hadis Oke Sazawini InsyaAllah Paham ya Istilahnya ya Nah Sekarang Sunnah lagi Apa itu Sunnah? Sunnah itu Secara bahasa Disebut dengan Torik Torik Ini artinya Jalan Bukan Torik Halilintar ya Tapi Torik Torik Adalah Jalan Atau Cara Atau Metode Atau Syirah Syirah Artinya Perilaku Atau Tingkah Laku Atau Tabiat Atau Tabiat Atau Wata Ya Nah Secara istilah Sunnah ini Sama dengan Hadis Ya Nah Sunnah itu Sama dengan Hadis Jadi artinya Apa? Hadis itu Perkataan Tetapi Perbedaannya Terletak pada Sunnah ini Lebih Syumul Dan luas Hadis itu Cakupannya Sunnah ini Kepada Perilaku Jadi Perilaku Apapun Yang bersandarkan Kepada Nabi Sallallahu Sallam Itu disebut Dengan Dengan Sunnah Oke Paham ya Nah Kabar lagi Apa itu Kabar Kabar itu Kabar Berita Informasi Sesuatu Yang disampaikan Seseorang Kepada Kepada Orang lain Itu disebut Dengan Kabar Secara bahasa Secara istilah Sama dengan Hadis Namun ada juga Yang menyatakan Kabar Dengan Hadis Beda Perbedaannya Kalau Hadis Untuk Nabi Sedangkan Kabar Bisa Untuk Nabi Atau Atau Yang lain Ini kabar Nanti Asar lagi Asar Kita dengar Asar belum Asar ya Asarnya apa Secara bahasa Itu sisa Bekas Mantan Dampak Atau labet Jadi Asar ini Juga sebuah Perkataan Ya Secara bahasa Artinya sisa Bekas Mantan Jadi kalau Teman-teman Ini punya Pacar Dan sudah Menjadi Mantan Ya asar Salah dia Lugoh Salah dia Sudah bekas Dia Mantan Teman-teman Jadi bekas Jadi sisa Jadinya Atau dampak Atau labet Jadi Jangan pernah Mau menjadi Asar Tapi Jadilah Subuh Kenapa Jadi subuh Karena Karena Subuh itu Bernafas Maka kita butuh Separuh Jiwa kita Untuk Bernafas Di subuh hari Jadi Perempuan itu Jadilah Di waktu subuh Jangan Di waktu Asar Asar itu Tempat orang Mau istirahat Baik Secara istilah Sama dengan hadis Namun ada juga Yang menyatakan Beda Perbedaan Jika hadis Ini untuk nabi Sedangkan asar Bisa untuk nabi Dan untuk Yang lainnya Nah Kesimpulannya Hadis Sunnah Hadis itu sama dengan sunnah Sunnah sama dengan kabar Kabar sama asar Tapi perbedaannya terdapat Kalau hadis ini Sunnah Dan sunnah Itu dari nabi dan rasul Ya Hadis dan sunnah Itu dari nabi dan rasul Sallallahu alaihi wasallam Nah Sedangkan Kabar Itu dari sahabat Kabar ini Datangnya dari para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kabar dari Umar bin Khattab Abu Bakar Itu kabar Perkataan yang datangnya Dari para sahabat Itu disebut dengan khabar Nanti ada asar juga Asar ini juga Ditabi'in Jadi asar ini juga Tabi'in ini Peneru sahabat Tapi asar ini juga Bisa Dari Para sahabat Ya Nah ini akan kita bahas nanti Ada hadis Qauliyah Ada hadis Fi'liyah Ada hadis Takrir Ya Ada hadis Hamiyah Jadi ada pembagian yang banyak Ini Jenis-jenisnya Ada hadis Qauliyah Apa itu hadis Qauliyah Hadis Qauliyah Itu hadis Yang datangnya Dari perkataan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan kemudian Suara saya Kedengaran Suara saya Kedengaran Kedengaran Pak Baik Siap Siap Nanti kalau tak Kedengaran Tolong Apa aja ya Tolong ingatkan saya Maklum saya lagi Semangat-semangat Baik Qauliyah ini Hadis yang Berupa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam Fi'liyah ini Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Cara Rasulullah Salat Cara Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Untuk Apa Berbicara Nah itu perkataan Kemudian Takririyah Takririyah ini Ketetapan Jalan hidup Rasulullah Jadi Misalnya Rasulullah itu Menyukai Baju putih Misalnya Rasulullah itu Suka sorban Jadi kita ikuti Karena itu hadis Hadis apa? Hadis dari ketetapan Rasul Rasulullah itu Menyukai baju putih Karena aku Cinta Rasulullah Aku ingin mengikuti ya Setiap Jengkel hadis Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tersebut Berjalan dengan Sangat tegap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu Tubuhnya Atletis Kita ikuti Itulah konsep Dari hadis itu sendiri Ya Oke Toib Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Saya Saya pak Toib Apa itu Jikin? Nanti ini File-nya Boleh dikirim ke grup pak Oh Kalau untuk kamu Apa yang enggak? Ya siapa Tapi sabar dulu ya Nanti saya buat grup pak Oh iya Kamu tuh betul-betul kosma yang luar biasa lah Tidak salah lah Jangan lupa nanti ya Semangat Sedikit Oke Iya pak Iya 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 Tapi jangan lupa kamera dihidupkan Nanti kamu Benar pak ketampanan kamu kan Oke Siap Oke Ini artinya adalah Hadis yang Rasulullah SAW tidak mengerjakan Tapi beliau tidak menolak Apa contohnya? Contohnya Suatu ketika Saat Khalid bin Walid Radial Allah Itu suka dia Daging Biawa Ada yang suka daging biawa sini? Tapi bukan biawa dumai Amanda Kalau biawa dumai Dia sering php Dia sering Ngajak suatu hajud bareng Jangan lupa suatu hajud Bukan biawa Biawa dumai Biawa disini Biawa padang pasir Atau disebut dengan Kadal gurun Apa danda? Tanya kamu gak? Dabah pak Ay dabah Kamu Kalau masalah biawa-biawa Kamu udah ngerti Kayaknya nanda Saya belum perkenalan pak Tadi lagi jalan Mohon maaf ya pak Gimana? Saya tengok-tengok Tampang kamu ini Kamu pekerja keras Sepertinya nih Amin ya Doakan pak Yang paling cocok Untuk Menafkahi seseorang Secepatnya Amin Amin gak sih? Siapa nama kamu? Nama Farhan pak Farhananda Tama Panggilan? Panggilan Farhan Kamu kerja dimana? Saya Asal Bogor pak Eh Bogor? Serius Saya CS3 saya di Bogor Oh iya pak Kamu di Bogor dimana? Saya baru pulang dari Bogor Cilengsi Cilengsi Itu tempat saya mandi banjir tuh Sering banjir sana Ada jangan buka kartu pak Emang kadang dikit Kamu datang ke Dumai kan? Biar kamu merasakan Air gak ada di Dumai kan? Iya Iya Apa jauh-jauh kamu dari Bogor ke Dumai? Siapa yang kamu cari sini? Siapa yang kamu incar? Ini pak Awalnya karena pengabdian Pengabdian? Pengabdian apa? Pesantren kan Peran alumni Ari Dua Sentul Oh insyaallah Pengabdian dikirim ke Dumai Dekat Azikro ya? Iya Dekat Azikro Jadi kamu pengabdian disini? Pengabdian disini Abis itu Betah Tetap dan kuliah di Dumai Masyaallah Kamu udah berkeluarga? Belum pak Ada yang udah kamu kunci disini? Bukan disini pak Aku jangan salah kamu Kalau kamu udah terminum air Dumai Rasanya payau tuh Itu udah Udah banyak orang yang ngomong gitu pak Teringat 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 Sama Rodia Sama Amanda Sama Feby Akhirnya Yalah Rumahnya lagi Kamu kerja? Balik aja Enggak Enggak kerja kamu Saya ngajar pak Gimana? Jadi imam Dimana? Di purnama Kamu kawan-kawan kamu di purnama tuh Siap pak Siap Oke teman-teman Kita lanjutkan ya Jadi hadis Hamiyah ini Hadis yang Rasulullah SAW Dia tidak Tidak menolak Sesuatu tersebut Seperti Dabah ya Dabah ini Kadrun ya Kadal gurun Mungkin kalian Kadal gurun ini ya Jenis kadal yang tidak hidup Di dua alam Ya Jadi kadal ini memang Waktu Kalau kalian pergi Berangkat umruh atau apa Sering tuh dijual Sama orang-orang Arab Badui itu Kadal gurun Itu dia warna coklat Itu disukai oleh Khalid bin Walid Tapi Rasulullah Tidak suka dia Maksudnya dia bukan Tidak suka Dia tidak Tidak melarang Khalid bin Walid Memakannya Tapi Rasulullah juga Tidak memakannya Berarti Seperti ya itulah Seperti makan Kadal ya Kadal gurun ya Bukan Kadal sini ya Bukan biawa sini ya Tapi kadal gurun Kamu Makan Katanya Kata Orang-orang pesananya itu Untuk obat Keperkasan pria Tapi saya tidak percaya juga Karena masak dengan kadal Kita bisa perkasa Seperti itu ya teman-teman ya Maka dari itu Hamiyah ini menjadi Sebuah Hadis Untuk teman-teman Kondisikan Dalam hal Mengkondisikan Hadis-hadis tersebut Nah nanti Dari hadis ini Terbagi juga nanti Tingkatan-tingkatan hadisnya Sampailah Dari hadis mutawatir Hadis suahi Nanti kita jelaskan ya Hadis Sampai Tingkatan paling rendah Dan paling parah Itu hadis maudu Yaitu hadis palsu Atau hadis Bisdaif Nah Ini kita butuh Memahami Secara Konseptual Bahwa Hadis ini Tidak selamanya Nanti teman-teman Kairul Razikin Nanti disuruh ceramah Dibawanya hadis palsu Wah kacau lah Hadis yang diriwayatkan oleh Nanda Tama Bahwasannya Sudah selesai lah tuh Barang itu Jadi Makanya Para mubalik disini Ini harus paham Jangan sampai Nanti dia mengangkat Hadis-hadis palsu Untuk apa Hadis do'ef Hadis maudu itu Untuk bahan ceramahnya Nah Makanya teman-teman Harus paham Mengenai hadis-hadis tersebut Ya Oke Siap Ada pertanyaan Tidak ada Oke Tidak ada Oke kita lanjut Siap Apa tuh Apa Kalau misalkan Hadis palsu itu Dipakai buat Apa Misalkan Pedoman Melakukan hal-hal Misalkan Itu tentang kebaikan Tidak apa-apa Itu ada Beberapa ulama Berpendapat Dia Hadis Tapi Tidak Jangan ditautkan Kedalam Hadis Ada hadis Ini kira-kira Ini hadis Atau apa Udnubul ilma Walau bisin Tuntutlah ilmu Walau sampai Ke negeri Cina Ini kira-kira Apa nih Hadis kah Atau apa Hadis gak Enggak ya Bukan Sudah ngerti Berarti Memang Jangan Disandarkan Karena kita Sudah paham Apa itu Hadis sesuatu Yang disandarkan Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya kalau Namanya Tidak hadis Jangan Dibilang Itu hadis Hadis Tidak disebut Dengan Hadis-hadis Palsu Ya kalau Teman-teman Misalnya Kepatah Arab Misalnya Ya sudah Al-Waktu Kasyaif Misalnya Ada hadis Waktu itu Barat Pedang Rasulullah Sudah pernah Menyampaikan Waktu itu Barat Pedang Tetapi Tanya Kepatah Arab Yang disampaikan Jadi Perbedaan-perbedaan Tersebut Harus Teman-teman Pahami Ya Nah kalau Disampaikan Kepada Masyarakat Hadis Yang ternyata Bukan hadis Ya jelas Teman-teman Bapak-bapak Ibu-ibu Atau Para murid Ya Nah ini Bukan hadis Ya Ini cuma Kepatah Arab Ini hanya Mahfuzat Ini hanya Apa saja Kata-kata Motivasi Saja Seperti itu Jadi Inilah yang Menyebab terjadinya Banyak yang timbul Hadis-hadis palsu Karena Kata-kata Kepatah Yang tidak Sampai Kepada Rasulullah Tersebut Ternyata Disandarkan Kepada Rasulullah Itu juga Merupakan Sebuah Kesalahan Dan dosa Bagi kita Bagi kita Yang sudah Paham Ya Kalau kita Yang belum Paham Tentu Waktunya Kita untuk Mempelajari Pemahaman-pemahaman Kita tentang Hadis-hadis Tersebut Oke Paham ya Nah Kemudian Teman-teman Semua Kemudian Kita kembali Kepada sunnah Nah Tadi Kepada hadis Kepada sunnah Sunnah itu Perilaku Rasulullah S.A.W. Ya Perilaku Rasulullah S.A.W. Baikah Itu Rasulullah Itu pakai Baju Baikah itu Rasulullah S.A.W. Itu berjalan Baikah itu Rasulullah S.A.W. Itu sunnah Ya Itu semua sunnah Jadi sunnah Apa yang disandarkan Sedikit Apapun Itu sunnah Secara Rasulullah Tidur Sebelah apa Tidurnya Sebelah kanan Itu sunnah Terus Rasulullah Berjalan itu Masuk pintu masjid itu Masuk pintu rumah itu Menggunakan Kaki kanan dulu Itu sunnah Tetapi kalau Hadis Kita harus Sempitkan Rasulullah Berkata Itu hadis Itu hadis Itu hadis tidak Hadis Hadis kan Terus apa Tingkatan hadisnya Nanti ada lagi Pembagian hadisnya Inikah hadis Sohih kah Hadis Do'if kah Hadis Hasan kah Hadis Ahad kah Itu ada Pembagian lagi Ini dipahami Seperti ini Seperti inilah Konsep Nah kalau sunnah Itu apa yang Semuanya melingkupi Hal-hal tersebut Agar teman-teman Bisa memahami Ya Nah Ini yang disebut Dengan hadis Dan sunnah Nah Kemudian Asar Asar ini Bisa perkataan Tabi'in Bisa perkataan Sahabat Nah Asar Yang sering Apa Asar yang sering Dikatakan Asar Umar bin Khattab Apa contoh Asar Umar bin Khattab Anda gak contoh Asar Umar bin Khattab Kan hadis Sudah tahu nih Kalau Asar Umar bin Khattab Bagaimana Tadi kan perkataan Hadis Sunnah itu Perlakuan Berlaku Rasulullah ya Nah Salah satu contoh Asar Apa Nah Ini Ada beberapa Ya Yang disebut Hadis Ternyata ini perkataan Umar bin Khattab Ternyata ini adalah Asar Bukan disandarkan Kepada Nabi Contohnya apa Tidak beriman Bagi seseorang itu Yang tidak memiliki Sifat amanah Nah ini Waktu Bukan perkataan Nabi Ternyata Ternyata ini Orang yang Tidak amanah tersebut Itu disandarkan Oleh Umar bin Khattab Sebagai orang yang Tidak amanah Nah Nah Kemudian banyak Asar-asar lain Kesungguhnya tidak ada Islam Kecuali dengan Berjamaah Tidak ada jamaah Kecuali dengan Pemimpinan Artinya apa Artinya ini Teman-teman harus pandai Membagi dan memilah Apa itu Asar Apa itu Sunnah Apa itu Hadis Nah ini Pembagian yang sangat Teman-teman Pahami Oke ada pertanyaan Ada pertanyaan Saya Pak Nah silahkan Siap Ada Hadis Pak Yang artinya itu Ketika kita Melakukan maksiat Di bulan Rajab Itu katanya Dilipat gandakan Dosa ya Pak Itu kedudukan Hadisnya Suhae atau Doe Pak Pertama Jadi sebelum Saya jelaskan Saya Teman-teman harus Paham dulu Perawi hadisnya Itu Itulah untuk Menentukan Tingkatan hadisnya Siapa yang Merawakan hadisnya Jadi Para perawi ini Juga memiliki Tingkatan Dalam merawai hadis Nah Artinya apa Artinya Kita tidak Serta-merta Menerima hadis tersebut Ya Apakah hanya Di bulan Rajab saja Dosa kita Dilipat gandakan Tiga kali lipat Ini Pernah saya Sampaikan Apa Allah SWT Tersebut Dalam hadis ini Sudah jelas Hadis ini palsu Ya Kenapa Karena memang Pertama Allah tidak akan Pernah melipat gandakan Dosa seseorang Kecuali Allah Melipat gandakan Pahala seseorang tersebut Satu Apa Seribu Kejahatan seseorang Kemaksiatan seseorang Allah ampuni Dengan satu Tawbat yang dia Dia pinta Kepada Allah Bagaimana mungkin Allah lipat gandakan Dosanya Terus dosa yang Seperti apa Ada tingkatan dosa Dosa kemaksiatan Itu kan lebih tinggi Ada dosa kecil Ada dosa besar Tak mungkin Semua apa Apalagi ketika Kita berdosa Maksiat Tidak hanya di bulan Rajab Di bulan-bulan lainnya Seperti itu Ya Itu konsep-konsep Yang harus teman-teman Pahami Ya Jadi jangan Jadi untuk menentukan Hadis ini Hadis betul Sahih atau Tidak Itu teman-teman Harus melihat Perawinya Tingkatan hadisnya Seperti apa Baru teman-teman bisa paham Oh ya ini ternyata Tingkatan hadis seperti ini Ya Baik Oke Ada lanjutan Ada pertanyaan Oke Baik Teman-teman semua Ini pengertian Nanti insyaallah Minggu depan Saya tetap akan lanjutkan Ini ya 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 Nanti tentang Pengertian Rowi Lagi Ya Terus Sanat Matan Rowi Apa itu sanat Apa itu matan Apa itu Rowi Apa itu Apa Tahrir Istikhraj Ya Apa itu Apa Istidrak Banyak Pembagian-pembagian terus Hadis ini ruang lingkupnya Apa-apa saja Ini nanti Insyaallah kita akan Jelaskan nanti Di pertemuan yang selanjutnya Ini sebagai pengantar Buat saya semua Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak izin Pak Ya siap Saya belum maafin Pak Kamu dari mana Tadi saya di jalan Pak Jalan sama siapa? Sama Andri Oke Kamu di mana kerja? Saya Tidak kerja Pak Beban keluarga? Belum lah Pak Belum Ya Pak Kamu di mana sekarang? Tinggal Oh saya tinggal di apa Pak? Simpangmur ini Bukit Enas Bukit Enas SMA di mana dulu? Iya Pak SMA di mana? Oh saya SMA di Aliyah Pak Ada yayasan namanya Abiyazid Di sekitar Bukit Enas Oh Tidak Iya Pak Kamu MPI atau PAI? Saya MPI Pak Uliah Mahmud Nasution Sudah banyak orang Medan disitu ya Halak kita semua di rumah sekarang Iya Pak Di Bandar Selamat Oke Oke Taip teman-teman Ada lagi? Assalamualaikum Pak Iji Pak Sebelumnya tadi di jalan bersama Uliah Pak Nama saya Ahmad Andri Pratama Pak Dari jurusan MPI MPI siapa? Kosmanya atau gabung? Kosmanya Uliah Mahmud Pak Tidak berita ya Iya Pak Kamu dimana tuh ya? Iya Pak Siapa? Masih yang telan kerja Dia dimana kamu? Saya tinggal di Sukamaju Pak Kampung Baru Tuluran Bukit Tidak Pak Soalnya story ini Karena kamu Dekat teman Uliah Mahmud Oh iya Pak Bentar Pak Agak jauh sikit Pak Ini dimana di kampus nih? Lagi di Apa Pak? Masjid nih Pak Nggak sempat ke kampus tadi Pak Jadi sehingga di masjid dulu tadi Pak Kamu kerja dimana? Saya kerja di TK Nurul Quran Pak Sebagai TU Pak Staff TU Masya Allah Sudah cukup mapen lah kamu ya Enggak lah Pak Masya Allah Tapi mudah-mudahan lah Pak Sudah bisa menafkai? Belum lah Pak Sudah sanggup Pak Batin bisa Pak Batin insya Allah sanggup Pak Kalau batin pun Semua sanggup ya Iya Pak Saya tinggal di Sukamaju Pak Kelurahan Kampung Baru Pak Oh baik Oke Terima kasih Ada lagi? Oke ya Berarti MPI ya Ada lagi yang belum? Baik teman-teman semua Tunggu saya screenshot dulu ya Saya mau Saya mau Silahkan di buka kameranya Silahkan nama saya Siapa nih Pak? Siapa nih? Mana siapa? Nur Aimi Pak Oh iya kamu Kamu di kampus ya? Tadi mau ke kampus Pak Ini berhenti dulu di masjid Hujan ya? Iya Pak Kamu kerja dimana? Hah? Kerja dimana? Kerja di TK Pak Kamu MPI? Pai PAI TK mana? TK Islam Al-Hilmi Pak Di Lubuk Aung Ajar guru? Iya Sebagai guru pengganti Tinggal dimana? Tinggal di Lubuk Aung Pak Oh dekat berarti Tapi kalau kamu ke kampus jauh lah tuh ya Satu jam lah ya Lumayan Wah lumayan Sudah ada tukang ojek? Belum Belum ada Pak Tukang izin pulsa? Tak ada udah Pak Tak ada yang enggak ada Pak Pertanakan ada? Pertanakan? Tak ada Pak Tak ada yang mau Pak Siapa tau ada kadal Ada biawa Ada buaya Tak ada yang mau sekarang Tapi yang ngajakin surat hajut yang malam ada kan? Enggak Baik teman-teman Oke terima kasih Sihat selalu ya Nuraini ya Boleh nanya Pak Silahkan Bapak S3 di kampus mana Pak? Di Bogor Di Lubuk Aldun Adri Mati Dudri Bapak S3 dimana Pak? Di Bogor ya Di Universitas Lubuk Aldun Oh di Lubuk Aldun Saya juga awalnya mau disitu Pak Hah? Awalnya mau disitu Cuman enggak jadi Kenapa enggak jadi? Enggak tahu Pengen di Dumas aja Banyak awal disitu Pak Kalau mau nanti S2 lah Saya kasih beasiswa disana menatau Oke nanti kita Setiap kontak boleh nih Pak Ya ya Setiap kontak saya Selama Selama masih musim caleg Insya Allah sih aktif Ya Pak Baik Oke Lagi? Enggak ada ya? Sudah ya? Oke ya? Baik teman-teman semua Itu kontak belajar itu seperti itu yang saya sampaikan ya Ini pengantar aja ya Insya Allah minggu depan Kita ada dua sesi ini ya Nanti menjelang setelah surat asar kita lanjut dengan gitu Ya ini karena apa? Karena memang ini zoom Jadi zoomnya itu mungkin Waktunya kita peringkas Tidak sama dengan Perkuliahan Tetap muka offline Ya Mungkin offline dua jam ya Mungkin zoom ini satu setengah jam saja Atau satu jam saja Karena nanti lebih banyak aktifasi teman-teman itu Di Dalam online saja Ya Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan Ya Besok libur ya berarti ya Ya Pak Libur Pak Ya lah siap-siap Baik Teman-teman semua Kalau tidak ada pertanyaan lagi Insya Allah Ini karena mau sudah azar nasar Kita akan Cukupkan sampai sekarang Sebaik saat ini Kita tutup dengan doa Kafaratul Majelis Subhanallah Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Suara ko naikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Suara ko naikun Junya Uwabarakatuh Uwabarakatuh